selamat menikmati ya, saudara-saudara tau kan di luar sana, itu kalau denger nama Paulus itu udah alergi saudara ya ya gak tau ya, alasannya apa ya pokoknya kalau, sepertinya itu diajarin oleh nenek moyangnya ya dari para mentor-mentor itu di sekolah mungkin ya di sekolah mereka itu diajarin Paulus tuh begini, begitu kalau denger Paulus itu udah udah alergi lah ya saya bilang begitu ya alasannya apa juga gak jelas mereka, pokoknya benci aja alasannya ya pokoknya itu pokoknya apa aja pokoknya ya, saudara-saudara ya sebenarnya mereka itu tidak beralasan untuk membenci Paulus ya ya, saudara-saudara tentu kita akan meluruskan dengan apa dengan Alkitab ya kita coba awali dari pertobatan saulus jadi Paulus ya kisah rasul pasal 9 kalau ayat 3 dalam perjalanan perjalanannya ke Damsik Damsik itu sekarang Damascus ya ibu kota Libanon ketika sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ayat 4 ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya saulus saulus mengapa engkau menganiaya aku lalu saulus lalu saulus ngomong gini siapa engkau Tuhan jawab katanya maksudnya suara dari langit itu akulah Yesus yang engkau aniaya itu ini sering diplesetkan ayat ini ya kok Paulus tahu sih itu Tuhan hanya karena dengar saulus saulus mengapa engkau aniaya aku kok bisa-bisanya itu saulus jawab siapakah engkau Tuhan tahu dari mana saulus kalau itu Tuhan ya sebenarnya saya mesti memakai kata apa ya saya memakai kata yang paling lembut saja ya ya orang yang memahami itu menurut saya kurang cerdas ya lah saulus itu kan top marko top orang Yahudi agama Yahudi top marko top ulama besar dia itu punya pengetahuan kalau ada suara kayak gitu ada sinar kayak gitu dari langit dia itu sudah punya pemahaman itu pasti Tuhan ya tiba-tiba misalnya Anda nih Anda sudah orang yang beragama terus tiba-tiba ada sesuatu yang apa keajaiban luar biasa terpancar dari langit sana kira-kira Anda langsung terpikir nggak wah itu Tuhan pasti karena Anda sudah belajar punya pemahaman bahwa hal-hal seperti itu hanya dari Tuhan yang bisa demikian pula saulus saulus itu ulama top marko top ulama Yahudi top marko top ketika ada sinar begitu dan terdengar suara dia langsung ngeh ini Tuhan ini makanya dia bilang siapa engkau Tuhan yang aneh jawaban dari langit dia nggak ngomong gini akulah Allah nggak ngomong gitu ya nggak ngomong gitu atau akulah Tuhan ini Tuhan semesta alam nggak ngomong gitu tapi dia ngomong apa akulah Yesus yang kuanihaya ini bukti valid bahwa Allah itu punya nama saya ulang ya jawaban dari surga dari langit sana mengatakan akulah Yesus yang kuanihaya itu tidak mengatakan akulah Allah makanya Allah itu bukan nama menurut Alkitab Allah itu sesembahan agung satu-satunya Tuhan juga bukan nama Tuhan itu jabatan yaitu penguasa di surga dan di bumi ini jawabannya akulah Yesus Kristen satu-satunya yang Allahnya punya nama Tuhannya punya nama ya ini namanya Yesus itu ya jelas ya saudara ya dari pertobatan Saulus ini mengungkap banyak fakta ternyata Saulus itu bukan orang sembarangan ya atau level tobatnya itu ulama Yahudi itu mengenal kata ulama ulama Yahudi itu ada di Alkitab ada ulama top markot top Yahudi ya itu levelnya udah tinggi eh bisa tobat juga ini backgroundnya pertobatan Paulus di ayat lain Paulus itu mengatakan dalam hal melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat tuh kata Paulus tetapi segala keyakinan lama itu kuanggap sampah tuh Paulus ngomong gitu ya baik sejarah jadi atas pertanyaan mengapa Paulus dibenci setidak-tidaknya ada tiga alasan ya pertama itu tadi mempermalukan keyakinan lama orang Yahudi benci banget sama Paulus kamu itu bukan tokoh ya tokoh apa ulama Yahudi kok tobat lah kamu kan tadinya mau menganiaya orang Kristen lah kok malah tobat kamu ya di Youtube ada loh kesaksian orang itu maaf ya mau membakar gereja tokoh ini terus lagi rame-rame depan gereja dia lihat sosok bersinar bercahaya dia langsung tahu itu Yesus bubar-bubbar balik-balik-balik anak buahnya bingung kenapa kok disuruh balik udah balik-balik-balik akhirnya di Youtube nih orang yang gini ini tobat terima Yesus ada di Youtube ya tapi ini levelnya tidak sehebat Saulus di bawahnya lah ini selevel yang seperti yang suka nongol di TV kurang lebih kayak gitu ya itu bisa saudara ya tadinya mau ngancem orang Kristen malah tobat ini Saulus contohnya di Youtube itu juga ada kayak gitu ini alasan pertama sehingga Paulus itu dianggap malu-maluin keyakinan lama ya jadi dibenci sama Yahudi nah terus kan orang di luar sana bukan Yahudi kok benci Paulus juga dia takut nular Paulus kan ulama Yahudi top dia takut nular nular ke mereka jangan-jangan orang kita yang top juga tobat juga udah ada di Youtube tiap hari ada itu orang yang top di di keyakinan di luar sana yang pentolan-pentolannya itu tiap hari ada di Youtube baru tobat 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 berbagai alasan ada yang sedang mau merencanakan menganiaya Kristen eh malah tobat nular dari Saulus betul makanya mereka membenci kalau Yahudi jelas karena mempermalukan jadi nah yang bukan Yahudi yang di luar sana ya apa alasannya takut nular makanya dibenci tuh Paulus itu denger Paulus sudah alergi aja itu alasan pertama ya lalu alasan kedua Paulus dianggap mendirikan ajaran baru walaupun anggapannya itu salah dianggap Kristen itu produknya ajarannya Paulus kalau Yesus enggak Yesus sudah naik ke surga enggak mengajarkan agama Kristen yang mendirikan agama Kristen itu Paulus orang Kristen zaman sekarang itu ngikutin Paulus bukan ngikutin Yesus makanya Paulus dibenci banget gara-gara Paulusnya ada orang Kristen sampai sekarang coba kalau ngikutin agama ngikutin ajarannya Yesus enggak kayak gitu mestinya Yesus itu ngikutin Taurat ada sunat ada ada sujud ada sembahyang ada ada akkah ada kiblat ada apalagi ada menyembleh korban maunya mereka itu orang Kristen itu ngikutin ajarannya Yesus Yesus kan disunat orang Kristen itu suruh disunat orang Kristen harus membayar akkah Yesus saja membayar akkah harus ada kiblat kan di Alkitab penjanjian lama ada kiblat Jerusalem gara-gara Paulus orang Kristen jadi kayak sekarang nyanyi-nyanyi tepuk tangan jingkrak-jingkrak goyang-goyang ibadah cuma seminggu sekali imani saja masuk surga itu ajarannya Paulus makanya Paulus dibenci pengennya kita itu suruh ngikutin Yahudi aku pengen ngomong tapi enggak tega Yahudi kok ditiru ngapain sunat ditiru ngapain bayar akkah ditiru ngapain kita orang Kristen sudah batal semua itu taurat kayak gitu akkah batal sembelih korban batal halal haram batal pengennya mereka itu orang Kristen ngikutin halal haram dong kan di perjanjian lama ada tuh halal haram no way babi paling enak suruh halal haram babi itu paling enak kita kasih tau ya itu alasan nomor dua ya jadi mereka menganggap Paulus itu mendirikan ajaran baru sehingga ya ngomong gampangnya taurat itu jadi batal gitulah ya oke itu alasan nomor dua sekarang alasan nomor tiga yang jarang jarang di 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 ketahui alasan nomor tiga adalah ternyata Paulus itu biangnya Kristenisasi di Arab Arab itu di Kristenkan oleh Paulus ya kalau kita lihat Galatia 1 ayat 17-18 ya juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsik ayat 18 lalu tiga tahun kemudian barulah Paulus itu ke Yerusalem ya jadi begitu tobat gak lama kemudian Paulus itu bukannya ngumpul sama rasul-rasul di Yerusalem enggak kan tobatnya di Damsik tadi ya di negara Arab Libanon ibu kutanya Damsik Damaskus maka dia melanjutkan penginjilan justru ke Arab ya lagi anget-angetnya tobat terima Yesus menginjil di Arab pasti ini semangat-semangatnya ya makanya orang Arab benci gara-gara Paulus inilah di Arab ada Kristen kalau kita lihat di peta yang di utara Israel itu Libanon Syria Turki itu di utaranya Israel kalau bagian selatannya itu Yordania dan Arab Saudi bagian timurnya itu Irak dan Iran lalu bagian baratnya Mesir ya nah ini semua tersentuh oleh kekristenan dari Paulus itu makanya ini jarang diketahui ya walaupun di ayat Alkitab ada tapi orang Kristen juga jarang ngeh jarang sadar bahwa ternyata Paulus itu yang mengkristenkan negara-negara Arab di sekitar Israel makanya sampai hari ini mereka itu sudah dari abad pertama kenal Yesus sudah ada orang Kristen Arab yaitu gara-gara Paulus itu sampai hari ini di Arab banyak Kristen ya malah sekarang sudah di pertobatan luar biasa merembet terus ke timur sampai India Afghanistan Pakistan terus ke agak agak apa agak ke utara sedikit ira-iran pertobatannya luar biasa Turki pertobatannya luar biasa ke selatan ke Yordan ya bahkan sampai Libya Saudara Libya Maroko ya hari ini kalau kita lihat klik di Youtube luar biasa itu pertobatannya luar biasa ya cikal bakalnya siapa itu Paulus makanya Paulus itu dibenci banget ya secara-secara ya jadi tiga alasan ini sekurangnya tiga alasan ini jadi saya ulang ya yang pertama kenapa Paulus itu dibenci karena Paulus itu malu-maluin ajaran agama lama bagi Yahudi begitu tapi bagi non-Yahudi yang apa non-Kristen kenapa kok dia membenci Paulus juga ya dia takut lah ya takut nular dan ternyata memang sudah terbukti nular itu se-level Saulus atau se-level Paulus saja bisa tobat mereka takut tuh nular eh bener nular itu alasan pertama alasan kedua mereka menganggap Paulus mendirikan ajaran baru mereka itu maunya orang desentu ngikutin taurat dong ya masih ada sunat masih ada halal-halam masih apalagi bayar rakekah sembelih korban itu maunya dia ada kiblat maunya dia ya sorry lah ya sehingga Paulus itu yang bikin ajaran Yesus saja disunat nah gitu ya itu alasan kedua alasan ketiga ternyata Paulus itu meng-Kristen kan Arab sehingga Arab mula-mula itu ada Kristen udah abad pertama udah ada Kristen Arab Alkitab bahasa Arab sudah ada di abad-abad pertama sudah ada ya baik sudah ya ini clear ya jadi atas pertanyaan mengapa Paulus dibenci tiga alasan tadi ya ya mungkin ada alasan lain juga tetapi saya melihat tiga alasan itu menjadi alasan utama mengapa Paulus itu dibenci diantara tiga alasan itu yang paling sering di ungkit-ungkit yang nomor dua ya Paulus itu mendirikan ajaran baru sehingga sunat kok jadi batal akikah kok batal halal haram kok batal itu yang mereka gondok banget tuh di alkitab aja tulisannya ada binatang halal binatang haram Yesus aja disunat ya apa lagi kibrat itu ada aku sujud ke arah baikmu baik Allah Yerusalem ada kibrat terus apa lagi nyembeleh korban itu ada di di alkitab perjanjian lama mereka dongkol banget ini orang Kristen kok gak jalanin ya kok gak niru Yesus ya tapi niru Paulus tuh ya padahal enggak ya maksudnya mereka cari temen cari temen lawong lawong sunat sudah batal ngapain orang Kristen di sunat ya halal haram sudah batal ngapain ya mereka cari temen ya orang Kristen tuh harusnya halal haram juga gitu sorry ya no way oh babi itu paling enak tadi saya sudah ngomong babi tuh babi tuh binat apa daging paling enak sedunia kok dimasak apa aja enak ya kasih garam doang enak ya ya sudah-sudah ya maksudnya adalah setelah tahu begini jangan ujat-ujat lah ya yaudah gak apa-apa anda masih masih mau niru sunat masih niru silahkan itu anda niru Yahudi silahkan anda anda meyakini itu ya silahkan anda tapi ya jangan jangan suruh orang Kristen niru Yahudi orang Kristen bukan Yahudi ya itu Taurat Yahudi itu sudah matal jangan jangan karena orang Kristen tidak sunat tidak ada halal haram terus anda palsu tuh bukan ajaran Yesus tuh lawung Paulus itu ditunjuk oleh Yesus jadi Rasul jadi Rasul ajaran Paulus hanya ajaran Yesus yang diberitakan tidak mungkin mendirikan agama baru agama Kristen tuh yang mendirikan Paulus mana mungkin Paulus mendirikan agama lawung Paulus itu bilang agama lama saya itu sampah kok dia tahu Yahudi Yahudi itu kan sunat juga sunat akikah akikah apalagi sunat akikah kiblat apalagi halal haram itu kan Yahudi itu Paulus bilang sampah itu agama lama saya itu setelah saya kenal Yesus agama Yahudi yang ada sunat ada akikah ada blablabla tadi sampah itu jadi mustahil Paulus itu mendirikan agama dia tahu agama itu menurut Paulus agama lama saya itu sampah saya tidak akan beragama lagi kita mengandalkan iman nah itu yang diberitakan oleh Paulus ya jangan hanya gara-gara cari teman terus Anda benci benci Paulus ya tidak boleh Paulus tidak pernah memberitakan hal-hal lain selain dari Injil Kristus ya baik saudara-saudara saya rasa sudah cukup jelas penjelasan ini clear ya atas pertanyaan mengapa Paulus kok dibenci ya dengan harapan setelah tahu ini ya tidak usah benci lah Paulus tidak memberitakan hal-hal lain selain kebenaran Injil Kristus Paulus itu dipilih sendiri oleh Yesus sebagai rasul terutama untuk orang-orang di luar Israel ya itu memang benar Paulus itu cikal bakal mengkristankan orang Arab tapi ya tidak usah dibenci hanya gara-gara itu ya itu memang benar Paulus itu mantan ulama top top marko top ya tapi ya gak usah dibenci hanya gara-gara itu nanti khawatir nular ke tokoh-tokoh anda terus anda membenci ya gak perlu kayak begitulah ya saya rasa sudah cukup jelas ya pesan-pesan toleransi saya ulang-ulang kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama ya ya gak apa-apa toh kita bisa hidup bersama-sama ayo saling menghargai saling menghormati jangan hujat jangan cacimaki sebab menghujat dan mencacimaki itu dosa kiranya bermanfaat shalom alihim besem yesu hamas ya assalamualaikum warab bani yasuh almasih amin selamat menikmati selamat menikmati